Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan, dan tentunya yang paling anda nantikan. Terima kasih atas sokongan anda semua, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam Sejahtera, berita hari ini di Petik dari Metro. Putri Sarah tiba-tiba minta duit banyak, kata Syamsul Lusof. Kuala Lumpur Syamsul Lusof yang enggan memberi komen ketika di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, kemudian tampil menerusi video di IG bagi menjelaskan situasi sebenar. yang berlaku di Mahkamah Baru-baru ini. Syamsul berkata dia perlu menjelaskan kebenaran perkara ini agar tidak menjadi fitnah terhadapnya. Menurutnya dia berjumpa dengan Putri Sarah minggu lalu dan berbincang apa yang masing-masing mahukan. Dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar, ramai, sebenarnya tak setuju. Yang saya bersetuju dengan apa yang Putri Sarah minta, tapi oke, saya setuju, katanya. Syamsul berkata Putri Sarah juga meminta dia menarik permohonan nusyus, mengatakan Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang. Saya kata boleh tarik, begitu juga dan Putri Sarah, kita tak nak panjangkan benda ini. Saya jawab dengannya, saya tarik kes nusyus dan dia juga tarik kes istri kedua saya Ira, katanya.